Presiden ke-8 kita adalah Bajingan Tolol. Video kali ini tidak ada ketawanya sama sekali. Ini adalah video kemarahan kepada Rocky Gerung. Penghinaan pada tingkat yang paling tinggi seorang Rocky Gerung kepada Presiden terpilih ke-8. Di negara kita yang seperti ini masih dibiarkan saja. Kita nggak tahu mau jadi apa kalau ini terus-terusan dibiarkan. Sudah berulang kali dan negara membiarkan ini terus beredar di masyarakat membuat virus menyebar kemana-mana. Simak videonya. Ini saya senang diundang oleh Unipma karena di sini saya jadi narasumber. Sebelum saya jadi narapidana. Tapi untung sekali pengadilan negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa saya tidak bersalah. Gugatan yang meminta pengadilan memutuskan Rocky Gerung tidak boleh memberi ceramah di semua platform. Universitas, LSM, Youtube, macam-macam. Tidak boleh itu. Seumur hidup. Bahkan yang minta itu adalah pasukannya Kaisar Wakanda. Tapi perubahan politik mengubah paradigma itu. Akhirnya saya dibolehkan lagi. Dan gugatan itu ditolak oleh pengadilan. Artinya sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Bagaimana kalau generasi muda kita sudah teracuni hal-hal yang seperti ini? Mereka tepuk tangan. Mereka ketawa. Seolah ini lucu. Seolah ini hebat. Yang lebih miris lagi. Orang macam kayak begini. Pernah dipanggil ustadz. Mirisnya lagi. Diundang ke setiap acara. Kita diundang ke beberapa kampus. Mau jadi apa generasi muda kita seperti ini? Otaknya diracuni. Otaknya dirusak. Pemikirannya diacak-acak. Tidak usah-usah-usah membangun negara ini. Membangun sumber daya manusia ini. Dengan akhlak dan lain-lain. Cukup dicegah roki gerong. Untuk tidak ngomoh di mana-mana. Untuk tidak membuat provokasi di mana-mana. Untuk tidak meracuni otak-otak generasi muda di mana-mana. Cukup dengan itu. Maka generasi kita akan terselamatkan. Loh. Negara diem aja kayak begini. Mudah-mudahan. Ini karena yang disinggung adalah presiden terpilih ke-8. Dan memang yang berlata belakang danjen kopasus. Walaupun tidak menyinggung kopasusnya. Tergugah. Setidaknya mantan jenderalnya dihina-hina seperti ini. Mau mah dibiarkan. Mau jadi generasi muda kita senang. Tertawa-tawa. Melihat provokasi-provokasi seperti ini. Terusak negara kita. Kenapa didiamkan saja? Kenapa? Kenapa ini didiamkan saja? Delik hukum. Karena yang bersangkutan tidak melapor. Rusaklah negara ini. Mereka kemana-mana. Memberikan ceramah kemana-mana. Di depan anak-anak generasi muda kita semuanya. Diracuni dengan hal-hal kayak begini. Gimana? Dibungkus dengan intelektual. Gimana? Mau dibiarkan terus? Mungkin kalau hinaan kepada presiden Jokowi kemarin. Ya berlalu begitu saja. Tapi kami berharap. Ini penghinaan presiden ke-8. Ada tindakan yang nyata untuk menghentikan ini. Dan ini tidak hanya sekedar hubungan orang yang dihina dengan penghinanya. Tapi adalah menyangkut seluruh generasi muda di Indonesia. Mau dibiarkan diracunin terus-menerus oleh orang ini. Gue curiga nih balik ini nih. Organisasi-organisasi terlarang yang sudah dibubarkan ini nih. Kecurigaan saya. Jadi lebih enak banget kan. Tidak menjadi tersangka. Tidak menjadi tertuduh. Ya taunya Rocky Gerung gitu ya. Aparat mau masih diam saja. Tidak bergerak. Tidak mengambil tindakan apapun. Ini video udah seminggu yang lalu. Kalau nggak salah beredar saya dapet 4 hari yang lalu. Mungkin beredar di minggu-minggu ini. Atau mungkin minggu yang lalu. Dan nggak ada tindakan apapun. Mungkin delik hukum harus ada yang melapor. Mungkin. Gila. Dengan bangganya. Rocky Gerung menyampaikan bahwa. Ketika dia diproses hukum. Pengadilan Jakarta Selatan. Ya nggak bisa membuktikan gue. Dengan bangganya. Dia lolos dari hukuman. Kayak begini loh. Dibiarin aja. Nanti coba kita lihat reaksinya apa ini nanti. Reaksi masyarakat. Reaksi aparat. Apa coba nanti. Kita lihat aja nanti. Tidak memprovokasi sih. Tapi kalau generasi kita dirusak terus-terusan kayak begini. Herannya loh. Kampus-kampus masih mau mengundang dia. Herannya tuh loh. Apa yang diharapkan dari seorang Rocky Gerung? Apa? Ilmu apa yang diharapkan dari seorang Rocky Gerung? Skill? Etitude? Atau apa? Apa yang diharapkan dari seorang Rocky Gerung? Sehingga mengundang dia. Nggak tahu dah. Heran loh. Heran. Gila. Kalau tidak ada alasan ilmu yang bisa diambil. Manfaat yang bisa diambil dari Rocky Gerung. Ya memang-memang sengaja mengundang Rocky Gerung. Untuk membuat kerusakan di negeri ini. Itu aja. Saya ada sedikit cerita pengalaman tentang Rocky Gerung. Ketika itu di salah satu apartemen di Jakarta Selatan. Kebetulan saya satu lift dengan anak muda. Dia tergopoh-gopoh menyamperin saya. Mau pinjem handphone. Karena handphonenya dia sedang tidak di bawah dan tertinggal di kamar. Pria tersebut masih muda dan kelihatan seperti mahasiswa. Pak boleh nggak pinjem handphone? Buat apa mas? Mau buat foto bareng dengan Rocky Gerung? Mau ngapain? Itu pak. Di lobby ada Rocky Gerung. Pengen foto bareng. Boleh ya pak ya? Nggak. Oh yaudah pak. Mohon maaf. Pertanyaanku mas. Apa yang kamu banggakan dengan Rocky Gerung mas? Ya nggak sih pak. Pengen foto aja. Nggak apa yang kamu pengenin dari seorang Rocky Gerung? Saya bilang waktu itu. Ya mohon maaf sih pak. Nggak sih pak. Sebenarnya ya. Mumpung ada Rocky Gerung disini. Ya pengen aja sih. Oh. Nggak ada mas yang dibanggakan dari seorang Rocky Gerung. Apa? Apa? Apa yang dibanggakan dari seorang Rocky Gerung? Saya bilang. Kalaupun kamu ngefan apa yang kamu ngefan dari seorang Rocky Gerung itu karena apanya? Saya juga nggak kenal sama pria tersebut. Akhirnya dia bilang. Ya udah pak. Mohon maaf. Nggak jadi pak. Ya udah. Akhirnya dia naik bareng saya ke lift dan meninggalkan Rocky Gerung. Maafi faedah mas. Nggak ada faedahnya. Nggak ada manfaatnya. Kamu foto bareng bangga dengan dia. Apa yang dibanggakan? Apa? Akhirnya dia nggak jadi. Kemudian naik lift bareng saya. Dan kemudian karena beda lantai. Saya lebih duluan keluar. Dan nggak tahu dianya. Karena kemarin. Ini pengalaman. Saya nggak sebut nama apartemennya. Tapi ada di salah satu apartemen di Jakarta Selatan. Saya kasih clue. Masih deket-deket pejaten mall. Nggak tahu dia ada tinggal di situ. Katanya sih nggak tahu. Ngapain dia ke sini. Ini adalah contoh kecil hal yang bisa kita lakukan. Setidaknya untuk mencegah Rocky Gerung. Tidak ngomong kemana-mana. Bukan malah diundang. Kampus ini kadang-kadang aku heran. Ya apa yang mau diambil dari seorang Rocky Gerung ya? Malah diundang. Dikasih panggung. Difasilitasi. TV-TV swasta. Malah diundang. Dikasih panggung. ILC seneng banget mengundang Rocky Gerung. Apa gitu? Ya kalau memang kita mau mencegah ini. Supaya tidak menjadi virus. Yang menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Terutama generasi muda. Ya nggak usah dikasih panggung. Nggak usah diundang sebagai pembicara. Nggak usah diundang sebagai narasumber. Setidak-tidaknya. Seminimal mungkin. Yang bisa kita lakukan. Hal yang terkecil yang kita bisa lakukan. Lakukan saja. Jangan malah ini kemudian. Difasilitasi. Rusak negara kita. Kalau begini terus-terusan. Atau mungkin ada sekelompok orang. Yang memang pengen rusak negara ini. Karena nggak dapat tempat di pemerintahan. Karena kalah. Menjadi pemimpin. Kan nggak seperti itu. Awas ya teman-teman ya. Terutama mahasiswa ini. Indonesia. Negara ini. Ada di pundak kalian. Waspadai. Waspadai. Betul. Namanya juga mahasiswa. Intelektual. Harus benar-benar bisa mencernak. Mana yang benar. Mana yang salah. Arahnya mau ke mana. Penyusupan. Atau murni. Gerakan. Harus bisa. Membeda-bedakan. Awas. Jangan malah terprovokasi. Awas. Oke ya. Mudah-mudahan kita tidak tertipu daya oleh. Kepandaian orang bicara. Kepandaian orang ngomong. Oke. Silahkan teman-teman. Respon di komentar. Dan mudah-mudahan ini segera diproses secara hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo. Terima kasih. Silahkan. 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 Silahkan.